Hai hai kelovers welcome back ke kapan lagi on air with me Tiara apa kabarnya nih waktu Ben ya Tiara menyapa kalian semua siang hari biasanya tuh Tiara akan menyapa kalian ya sore-sore ya mohon sore hari kalian sekarang Tiara akan menemani makan siang kalian Kalian lagi makan siang apa nih ya di siang hari ini ya hari Senin awal minggu nah mau ngomong ke Elvers hari ini kayaknya Tiara bakal bikin banyak orang tepatnya banyak cewek-cewek ya cewek-cewek yang jealous kenapa karena hari ini Tiara bakal ngobrol sama cowok ganteng yang pertama gantengnya charming banget kedua berbakat ya dia bisa nyanyi kemudian dia juga bisa menulis lagu main piano dan juga dia bisa acting jadi traffic ini dia barusan aja merilis filmnya dia lewat streaming online streaming online bioskop online dan filmnya ini lagi rame bapak jadi sempet rame banget di sosial media nih kalau kalian melihat-lihat melihat-lihatin wah jadi udah jujur ini dia udah ngobrol-ngobrol siapa sih sebenarnya juga kita invite aja gimana Hai mungkin ya bingung kita hari ini bisa lantok set request join kita bisa ngobrol-ngobrol saya kebisian kan gini kebiasanya oke sore hari jadi tulis itu terus ketulis itu apa ya emm pleset dia udah hai 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 halo 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 apa kabar baik apa kabar Alhamdulillah baik, seger banget ya Dito, selamat ya Untuk filmnya Kale, One Someone's Love Akhirnya sudah rilis di tengah pandemi ini Gimana? Lega? Sudah rilis Filmnya? Lega sih Untungnya lega Alhamdulillah, denger-benger ya Shootingnya di tengah pandemi Iya, di tengah pandemi Selama tujuh hari di karantina Kita gak boleh kemana-mana Terus ada Satgas COVID-nya juga Gitu sih Terus ada gak kejadian-kejadian Kayak yang paling memorable Selama shooting di tengah pandemi ini? Pasti kan beda banget kan Memorable banyak banget Ketemu sama anak-anak Arah, Ben Arah Terus abis itu kerja bareng Pertama kali sama Aurelie Bormans Bisa tuker-tukeran ide sama Angga Dimas Asongko, sang director Itu something juga sih Luar biasa Terus, kamu gimana? Dengan shooting kemarin gitu kan Ketemu banyak orang gitu Pastinya kan kamu sudah menjaga imunitas ya Karena kan di tengah pandemi ini Kamu ada rahasia-rahasia sendiri Gimana caranya nih, Arbito? Untuk menjaga kesehatan Biar ada imunitas Terus di tengah pandemi COVID Vitamin banyak Makan teratur Minam air putih Jauh lebih banyak Daripada biasanya Itu doang sih Meringin Kalau misalnya lagi syuting ya Pas di syuting Story of Cali Vitamin harus banget Vitamin harus banget Terus di tengah pandemi ini Kamu juga Terproduktif syuting Dan kamu juga Isi soundtrack untuk Story of Cali kan? Iya Gimana caranya? Kan kan aku lihat Banyak orang yang Gerai inflasnya lumayan Mandek nih Gara-gara harus Gina balik-balik Sedangkan kamu Gimana caranya Supaya tetap jalan? Gak kedengeran, sorry Oke, oke Gak make-make ya Gimana caranya kamu Untuk menjaga Supaya kreatifitas tetap jalan Di tengah pandemi yang Karena kita Mungkin gak bisa dapat Banyak inspirasi kan? Iya Kreatifitas tetap jalan Gimana caranya? Di tengah pandemi ini Karena orang banyak yang Stress juga kan Harus di rumah terus Kalau kreatifitas sih Menurut gue Pasti jalan-jalan aja Mau ada pandemi Mau lagi ada apa Mau lagi ada apa Menurut gue kreatifitas Tetap jalan aja Balik dari orangnya Balik dari orangnya Berarti emang Kamu full of creativity Alhamdulillah Alhamdulillah Karena juga sih Orang-orangnya Jadi kayak Ya Setup di jalan Oke Langsung nih kita bahas Story of KW Alhamdulillah Ini kan film-film kamu Dan film pertama kamu Jadi Leading Man Sebelumnya kan kamu Supporting karakter kan Di RKCM Gimana rasanya Jadi Leading Man Di satu kecil Paling ditunggu juga Sama penonton Indonesia Gimana rasanya Gimana rasanya Karena menurut gue Ini Satu kolaborasi Gue dipercaya Untuk bisa main Di Story of Kali Sama Mas Angga It's blessing banget Maksudnya kayak Gue gak pernah Dapet tanggung jawab Sebesar ini Dari orang lain Sebelumnya Ya Seru sih Ada rasa deg-degan Yang juga pasti doang Deg-degan Banyak banget Saat gue kasih lagu Kangga Saat nunggu Feedbacknya Gitu Gitu-gitu sih Terus kamu sendiri Udah mulai Mulai liat Respon-respon Penonton ya sih Karena kan Story of Kali Sempet keren juga Gue berpaling Di subscribe kan Iya Di Twitter Gue ngeliat Terus Di Instagram Gue juga ngeliat Banyak banget Komen-komen positif Tentang film Story of Kali Keren sih Kolaborasinya Gak cuman gue doang Disitu ada O'Reilly Yang juga nyanyi Juga ada Arah Band Yang menyumbangkan Kepawaiannya Acting Ada Roy Sungkono Ada Gilbert Pohan Ada Hanum Juga ada Tanta Ginting Kita semua sih Menjadi satu kesatuan Di film tersebut Termasuk sama Angga Duma Sasongkosang Sutradaraya juga Sama O'Reilly Mormons Yang di film itu Nyanyi Dan Outputnya keren banget Sebenarnya Mas Barang Ransi punya penonton juga Belum sempat nih Sampai sekarang Tapi melihat Respon orang-orang Kayaknya wajib banget Di film Pagian Nah Kale Waktu Pertama kali Eh kak Sampai kale Dito Waktu kamu Perangkan kale Pertama kalinya Pernah ekspert gak sih Kalau karakter kale Itu bakal Sembilan ini Bahkan sampai muncul Spin offnya Sempet Sempet ngeliat Kale Itu menjadi karakter yang Dia Menghanyutkan sih Pernah ada Di momennya itu sih Kayak Kayaknya Karakter Walaupun Walaupun Dimulu Gitu Keliatannya Senyum-senyum Mulu Tapi kayaknya Menghanyutkan juga Maksudnya Punya banyak cerita Di belakangnya Kenapa dia bisa Sejati itu Sama Awan Kenapa dia bisa Bisa sesantai itu Mendapatkan kehidupan Yang layak Di Jakarta Tanpa harus Dengan eti Tetangga baik Gitu ya Tapi dia tetap Baik Menurut gue sih Ada Pikiran untuk Wah ini kale Kayaknya bakalan jadi Spin off ya Gitu Dan terkata Emang kejadian ya Jadi spin off Nah tadi kamu cerita Kale itu kan Menarik Dan Kale Di NKCDHI Dan Kale Di Story of Kale ini Sorry Maksudnya gini Story of Kale ini kan Sebenarnya Memberikan background Untuk Kale Kita tahu Kale di NKCDHI Yang seperti kamu bilang tadi Yang bisa santai Yang bisa mungkin Tapatkan komitmen Nah Kale di Story of Kale ini Seberapa berbeda sih Sebenarnya Kale di pilot ini Dan Kale di pilot sebelum ini Jauh lebih berbeda di Kale dilihat dari Apa namanya Dilihat dari Kedewasan Tingkat kedewasan sih Kale sih masih Yang sekarang sih Masih belum dewasa sama sekali Masih emotionally unstable Masih cukup Meledak-ledak gitu Emosionalnya Terus Kalau kita lihat Di NKCDHI Kale jauh lebih dewasa Jauh lebih bisa mengungkapkan Apa yang dipikirin Lebih menjadi satu Gabungan gitu Kayak Oh gue gak perlu sama awan Oh gue butuh Jadi kayak dia bisa lebih dewasa Untuk menentukan pilihan Sedangkan Sedangkan kalau yang Kale di sini Seperti yang bilang Emosionalnya Emosinya masih belum stabil Nah Kalau Kalau bilang kan ya Pasti ada perbedaan Dan Kale Histori dari Kale ini kan Memang udah menjelaskan Kenapa sih Kale di NKCDHI Seperti ini Nah menurut kamu Orang yang menonton film ini Kira-kira bakal bisa memaafkan Atau memaklumi gak sih Kale Menurut gue Bisa Bisa mengerti Dan memaklumi sih Lu udah nonton filmnya belum? Udah dong Kalau Yang mana KKCDHI udah dong Yang Story of Kale? Belum ya Segera ya Wah Oh gitu Segera Oke 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 Iya maksudnya Kalau lu nonton filmnya Mungkin lu bisa ngeliat Perbedaannya antara Kale dan Kale di NKCDHI Dan Kale di Story of Kale gitu ya The reason Banyak-banyak Similar Similar Scene Dimana Kale nolak Kawan pada saat itu Ditunjukin juga disana Dimana Udah ada di trailernya Gitu ya Kalau Kalau misalnya Kata-kata Dari Kale keawan Itu juga udah ada juga Sebenernya Di film Story of Kale Maka nonton deh Nonton deh Seru Seru ya Oke aku harus segera nonton Biar aku juga ngerti Kenapa sih Kale di Film NKCDHI itu bisa gitu Oke Nah Kale Ya Cek Belok-belok Ngomong kali To Maaf ya To ya Mengapa Oke To Kamu memberikan treatment yang berbeda gak sih Saat kamu Masuk ke Kale Di film ini Timbang di film sebelum ini Banyak banget treatment yang berbeda Kita punya Acting coach yang sama Sebenernya sama NKCDHI Namanya Mas Aji Bong Dia Dia dari awal Kale lahir gitu Dibuat karakternya gitu Sampai sekarang Itu Terus ngulik gitu Apa yang terjadi sih Sebenernya sama Anak Cirebon yang berantau ke Jakarta ini Yang Ditinggal sama kedua orang tuanya Dan mencari kehidupannya sendiri di Jakarta Kebingungan Apa sih Yang ada di pikirannya dia Insecurity Atau anxiety Apa sih yang dia punya Sehari-hari gitu Jadi Gue sama Mas Aji Bong sih Kita selalu ngulik terus ya Dan sama karakter Dinda juga Tentunya Aurelie Mormons Juga kita pasti Kita ngulik terus gitu Dan kamu membutuhkan waktu lebih lama gak sih Untuk bener-bener Ngerti gitu kan Motifnya Kale yang ada di story of Kale ini Mengerti sangat Karena dibalik Dibalik sebuah keputusan Atau kedewasaan itu Pastikan ada Ada banyak banget hal-hal Kayak irisan-irisan Proses mendewasaan Yang kita pelajari gitu Dan di film story of Kale juga itu Dijelasin banget Irisan-irisannya Karena kan Alur ceritanya kan Maju-mudur Tapi lebih tetap Menjelaskan tentang Dua kejadian yang berbeda gitu Tetap ada di satu kejadian Tapi alur ceritanya itu Menjelaskan apa yang Sebenarnya terjadi sama mereka gitu Ya tapi Maksud aku kamu butuh Waktu yang lebih lama gak sih Untuk masuk ke Kale yang disini Timba Kale yang sebelumnya Waktu Kalau masalah waktu Sebenarnya Enggak sama sekali sih Gue cuma dikasih waktu Dua minggu untuk Reading Sama Aurelie Terus kita Acting coach Sembari reading Enggak sih Untuk masuk ke Kale Jauh lebih lama Untuk masuk ke Kale Di NKC THI ya Jauh lebih lama Mungkin juga Pak Mungkin juga Kase-Belio udah Udah masuk dulu Di Kale Sekarang lagi Nah Kale Topik di story of Kale Topik di story of Kale Ini kan Lumayan berat gitu ya Faksic relationship Dan mungkin kita bisa bahas Hal lebih personal Kalau misalnya Aurelie sempat sebut nih Kalau dia Memeran yang binda ini Jadi Mengingat masa lalu Karena Memeran masa lalu Akan relationship Dia yang faksic Kamu sendiri Pernah mengalami gak sih Keadaan yang mungkin Kale Alami Enggak Enggak pernah Mengalami toxic relationship Cuman Banyak denger cerita Tentang toxic Toxic relationship Gitu ya Banyak banget Dengan itu Kamu Supaya benar-benar Memahami Kamu selain Mendengar Cerita orang lain Gimana caranya Mendengar Arahan dari mas Angga sih Dia kalau ngarah tuh Kalau maksudnya Dia kalau ngedirect tuh Bener-bener Lo bayangin Ini, ini, ini Dan di gue Orangnya visual banget Gitu Dan dari lagu-lagu gue Untuk film Kale Mungkin Ya mas Angga Juga bisa relate Gitu sama emosinya Kayak kita Satu frekuensi gitu Alhamdulillah Nah Tok Aku melihat juga Sepertinya Karakter Kale ini Kan cukup menguras Emosi ya Kayaknya Mungkin ini Lebih Selama kamu syuting Pernah gak sih Kamu merasa kayak Aduh Capek banget nih Untuk memerankan scene ini Capek banget Sampai kamu tuh Merasa kayak Break dulu ah Dari syutingnya gitu Pas syuting pertama kali Itu sih Pas syuting day one Itu baru transisi Untuk menjadi Kale Untuk menjadi Kale yang Sebelum dewasa ini Jadi kayak Sempet ada Gue butuh momen sendiri dulu Boleh gak guys Gue pengen Teriak-teriak dulu Tapi Terus membutuhkan Terus Butuh waktu lama Sudah Balik lagi nih Bisa kok Balik lagi Kita syuting lagi Setelah kamu tadi Belum Bentar Kalau itu sih Sebenernya emang Cuman Treatment yang dimiliki Sama masing-masing aktor Atau masing-masing artis Aktris ya Kayak Aurelie Dia juga sempet cerita Waktu itu gue sempet Susah aja dia nangis Terus dipancing Sama mas Angga Sama lagunya Ahmad Ben yang sudah Terus Dia nangis lagi Kalau gue cuman kayak Eh gue boleh minta 5 menit dulu gak 5 menit aja Itu pun gak hampir 5 menit Kadang-kadang gitu Gue keluar set Terus gue teriak sekenceng-kencengnya Gue Gue mukul-mukul Gitu kayak Apa Manasin Manasin emosi dulu Baru pas udah panas Udah deg-degan Udah marah bawaannya Baru keset lagi gitu Tapi overall Menurut kamu memang Karakter kali ini Cukup capek ya Dimain ini ya Cukup Cukup menyenangkan Menyenangkan Gak capek sih Cuman cukup menyenangkan Nah Kalian Eh Gitu Sorry Kamu merasa gak sih Dengan memerankan kalian ini Mungkin ada pelajaran Yang bisa kamu dapet Yang bisa kamu Apply Depan kamu sekarang Gue sih gak bisa Gue gak bisa Ngasih tau ya Karena Karena apa namanya Pelajaran kan Itu bisa didapet Sama orang yang bisa Yang punya Yang punya pengalaman Yang punya Yang punya pengertian Tersendiri gitu Impretasi 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 Dari Orang yang nonton Sendiri gitu Jadi Impressionnya Gue gak bisa ngasih gitu Jadi Tonton aja Filmnya dulu Nggak Tapi Kalau Gitu sendiri Menurut Gitu Dengan Kamu kan Mengerti karakter Kale Kamu mendapat pelajaran Sendiri gak dengan Menjadi Kale Gue sih dapet pelajaran Cukup Ini ya Cukup Cukup kena Saat Saat Kale Udah Belajar untuk Memahami Masa depannya Dia Untuk bisa menerima Kenyataan-kenyataan Kalau misalnya Ya Ya memang Harus seperti ini Jalannya Kayak serah-serah Whatever will be Will be Boleh, boleh, boleh Nah So Dengan kamu Memorankan Kale Yang udah Sangat Memorable Kamu sempat ada Ketakutan gak sih Orang gak bisa Membedakan Arbitur Pramono Dengan Kale Sorry Dengan kamu Memorankan Kale Yang udah Memorable Kayak gini Kamu sempat ada Ketakutan gak sih Kalau orang Gak bisa Membedakan Antara sosok Kale Dan juga sosok Arbitur Pramono Jadi Enggak sih Enggak Enggak ada sih Enggak ada sih Kita cepetin aja yuk Mau gak Jadi Temen-temen Gue baru aja Dengar Berita-berita yang gak enak Tentang Apa namanya Story of Kale Ditonton Di luar platform Yang ada Jadi juga tadi Sempet baca komen Yang ada disitu Katanya nonton Story of Kale Dimana Nonton Story of Kale Langsung di Bioskoponline.com Disitu tiketnya Cuman 10 ribu rupiah aja Cukup murah Kalau lo bajak Berarti lo kebangetan Lo jahat Berarti sama Siniman-siniman Indonesia Lo gak mengapresiasi Siniman-siniman Indonesia Dalam membajak Karya-karyanya mereka Termasuk film Gue dan Mas Angga Dan teman-teman yang lain Yang berjuang Untuk bikin film ini Di tengah pandemi Cuman 10 ribu aja Tiketnya bisa dibeli Langsung di Bioskoponline Juga di Bayarnya bisa pakai E-wallet Sorry OVO dan GoPay Dan Your favorite E-wallet lah Disitu Jadi So Itu sih Emang sepertame ya Jadi Helvers tuh Seperti kata Dito Please lah Disupport Teman-teman tuh Udah Kerja keras Di tengah pandemi Ini kan Beresiko Untuk memberikan kalian Hiburan Kalian tuh Gampang banget Dengan murah juga 10 ribu Jadi please Please banget Support lah Tontonnya di Bioskoponline Hanya 10 ribu Oke Dito Inilah saja Pertanyaan yang akhir Coba kasih dong Tiga kata Yang menurut kamu Aman sangat Mendeskripsikan Story of Kali Yang sangat Mendeskripsikan Story of Kali Tiga kata Yang pertama Bahasanya apa ya Apa ya Manipulatif Terus yang kedua Ada sedikit katarsis Sebenernya Pembuktian-pembuktian Itulah Yang ketiga Mungkin Proses Jadi manipulatif Katarsis Dan proses Oke Dito Thank you Untuk waktunya ya Thank you Sudah mau digaguni Dan semoga sukses terus Semoga 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 Makin banyak Yang nonton Ingat ya Teman-teman Nontonnya di Bioskoponline Jangan banyak Support lah Teman-teman Yang sudah Lampu Thank you Thank you Bye Salam-salam kata ya Bye-bye Nah Kalau Buat kalian Yang tadi Ketinggalan Maksudnya Telat Itu Atau Paling nonton Lagi Jangan sedih Kalian bisa Nonton Di Channel Di channel Itu Atau Channel Video Katalagi Mohon maaf ya Kalau bisa Habis salah-salah kata Thank you Terima kasih Kami lagi On Air Sampai jumpa Di channel On Air Selanjutnya Bye-bye